Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Radu Yendra dan Radu Institut dalam pembahasan soal-soal untuk mata kuliah teori peruang yang akan kita share ke dunia maya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu pembahasan fungsi kumulatif distribusi log normal. Ini sangat penting untuk dibahas terutama ketika kita menyelesaikan soal seperti yang dibahas pada bentuk berikut. Dalam contoh soal, dalam buku yang kita gunakan, itu diberikan suatu permasalahan bahwa pencemar udara memiliki rata-rata 3,2 dan standar deviation-nya 1. Lalu diminta berapakah peluang untuk X konsentrasi pelutan itu besar dari 8. Dalam soal diberitahu dia terdistribusi secara log normal. Oke, ini dia. Terdistribusi secara log normal. Soal, akan ditanya peluang konsentrasi pelutan besar dari 8, maka dijawab dengan menggunakan 1 dikurang peluang X kecil dari 8. Nah, ini kita sudah tahu masalahnya apa. Nah, yang menjadi menarik dalam soal ini adalah untuk menghitung peluang X kecil dari 8 itu, kita menggunakan suatu pendekatan terhadap fungsi distribusi normal. Kumulatif. Menggunakan pendekatan fungsi distribusi normal. Oke, artinya kita melihat karena konsep log normal tadi adalah LNX kurang new per teta, maka di sini log normal min 1,12, 0,1314. Kita tahu tadi LNX katanya terdistribusi secara normal. Nah, oleh sebab itu kita apa untungnya yang ini dibahas karena kita akan dapat menggunakan tabel distribusi normal untuk mendapatkan soal-soal yang seperti ini. Contoh misalnya tadi LN logaritma natural 8 dikurang 3,2. Ini adalah new-nya. Oke, ini adalah standard deviation. Dan ini adalah LNY. Kita tahu waktu kita cerita untuk merubah distribusi variable acak Y ke variable acak Z. Kita mengetahui bahwa Z itu teori sebelumnya adalah Y kurang new per simpangan baku. Ini adalah upaya untuk merubah variable acak Y ke dalam Z yang terdistribusi normal. Maka kita lihat tabel min 1,12. Ini min 1. Oke, ini 12-nya. Berarti di sini 0,1314. Ini yang hasilnya 0,1314. Artinya bahwa kita menggunakan tabel normal dalam menyelesaikan distribusi normal. Nah, ini gimana ceritanya kok bisa terjadi? Kita lihat. Kita tahu bahwa dalam menentukan F besar atau kumulatif atau distribution function itu adalah peluang X kecil dari X. Nah, ini definisi yang harus kita pegang dari awal. Nah, kita tahu tadi Y itu adalah LNX. Maka dari sini kita akan muncul X itu adalah eksponen Y. Maka bentuk di atas dapat kita ubah peluang eksponen Y kecil sama dengan X. Nah, ini dia. Nah, ketika kita ambil logaritma kiri-kanan, tentu dia menjadi peluang Y kecil sama dengan LNX. Nah, kita tahu bahwa untuk merubah variabel acak Z Y itu ke dalam normal, kita menggunakan transformasi Y kurangnya per teta. Nah, dari di sini kita dapat ambil Y itu adalah Y itu adalah new tambah teta Z. Oke, kalau begitu kita bisa lakukan ini menjadi peluang Y itu tadi new tambah teta Z itu kecil dari LNX. Nah, dengan mengeluarkan Z, dengan mengeluarkan Z, maka kita akan dapat satu hubungan peluang Z. Nah, ini yang kita sebut sebagai kenapa contoh soal tadi dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan distribusi normal. Di mana kita tahu LNX kurang new per teta itu tadi dihampiri dengan menggunakan distribusi normal. Seperti contoh yang kita lihat tadi, bahwa peluang X besar dari 8 kurang peluang X kecil sama dengan 8. Ini kita tahu hubungannya kenapa seperti ini kita tahu. Nah, di peluang X kecil dari 8-nya itu adalah masuk ke dalam teori distribusi fungsi atau F besar yang kita cari tadi. Nah, bagaimana 8 ini berhubungan dengan distribusi log normal, kita ambil nilai logaritma X-nya. Logaritma 8 dikurang new per teta sama dengan normal distribution min 1,12. Jadi kalau begitu, apa yang kita lihat pada teori kali ini bahwa bagaimana kita menggunakan konsep distribusi normal untuk menyelesaikan permasalahan log normal, yaitu dengan cara memahami dengan baik dari distribusi fungsi atau distribusi kumulatif dari suatu variable acak log normal yang kita gunakan. Oke, saya rasa sangat menarik pembahasannya bagaimana cara menghubungkan distribusi normal dan log normal, terutama dalam memahami F besar atau distribusi fungsi atau kumulatif dari log normal. Saya Radu Yendra bersama Radu Institut Undur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.